assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya ada ini ada permintaan dari tetangga katanya minta dipasangin bluetooth ya guys jadi power ini masih power jaman bahula yang belum support bluetooth tapi untuk suara ini jangan salah ya guys power-power seperti ini tuh ini polytron jaman bahula sini yang ada tip tuner AUK dan CD ya cuman ini tahu kemana udah hilang ininya depannya untuk tipnya tapi katanya untuk mode AUK nya masih berfungsi nah seperti ini terus belakangnya tuh nah ini belakangnya guys lihat sini ada jadi si speakernya dia terpisah ya Nah ini sini ada ini layout CD AUK CIN dan tuner jadi kita pasangnya di sini ya sini ada AUK IN berarti kita masang yang disininya untuk pemasangannya gampang kalian tinggal ikutin aja tutorial ini Oke guys sekarang kita coba bokar dulu jadi seperti ini dalamnya ya guys lihat sampai banyak debunya oke sekarang kita coba upgrade kalian beli ininya model bluetooth receiver nya ya ini bluetooth receiver nya harganya Rp15.000 kalau di toko sparepart tapi kalau online harganya cuma Rp10.000 ya guys jadi ini tuh satu set udah ada ininya ada kabel AUK nya seperti ini terus kalian juga siapkan ini buat power supply nya bekas chasen HP ataupun chasen lain power supply yang power yang outputnya 5 volt ya ya ini ampere nya semakin gede semakin bagus ini saya menggunakan 1,5 ampere guys oke jadi yang harus bisa disiapkan cuma ini aja ya untuk pemasangannya cukup simpel Oke kita coba pasang si ininya si model bluetooth receiver nya ya pertama saya mau bongkarinnya dulu si chasennya cara bongkarnya ini kan chasen chasen kayak gini tuh di lem nah cara ngebukanya ketok aja pakai palu tapi ada cara mudah cara ngebukanya kalian cari yang agak ini maksudnya agak sambungan nah seperti ini ini kan sambungan nih guys sini kan ada celah-celah ya celahnya ditetesin pakai minyak kayu putih nah seperti ini ia akan memudahkan kita membuka membukanya karena si lemnya itu akan rontok ya guys seperti ini terus tunggu sekitar eh 5 menit lah 5-10 menit guys baru kita ketok-ketok pakai palu ya oke jadi ini sudah saya tungguin sekitar 15 menit kita sekarang bongkar dulu ininya chasennya kalau kalian nggak mau ribet takol aja pakai palu ya caranya seperti ini coba lihat wah hc ini guys nah ini saya udah menemukan guys nah ini ya ininya sebagai power supply nya saya menggunakan bekas chasennya menggunakan bekas chasen HP pastikan si bekas chasen HP nya masih bagus dan berfungsi guys sehingga mengeluarkan tegangan yang 5 polnya ya oke sekarang kita coba pasang nah ini bekas chasen HP nya guys sebagai power supply ini nanti pasangnya seperti ini nih nah seperti ini oke segini-gini doang simple sebenarnya guys sekarang kita coba hubungkan untuk perkabelannya guys ya nah terus atur kalian posisinya terus kalian mau pasang dimana ya yang penting aman oke seperti ini saya akan lubangin dulu baru nanti kita pasang perkabelannya guys ya oke saya pasang disini karena ini alasnya ini penghantar listrik jadi nggak boleh nempel ke bawah ya guys ya saya menggunakan ini oke nah disini guys saya pasangnya seperti ini oke jadi seperti ini saya pasangnya guys dipakai ini saya pakai baut mur tapi kalau misalkan yang bahannya plastik nggak apa-apa langsung ditempel ke bawahnya aja disambungin ke sini tapi kalau misalkan ini tapi kalau misalkan ini bahannya seng ataupun besi jangan ditempel ya oke seperti ini sekarang tinggal tahap pemasangan perkabelannya guys ya oke sekarang kita pasang kabarnya pertama pasang yang ini dulu yang kabel jack out nya pasangkan disini di lubang ini seperti ini ya kalau sudah seperti ini ini kita potong seperti ini nah jadi si kabelnya itu ada tiga warna yang hitam ground yang merah R yang putih L ya nah ini yang merah kanan yang putih kiri ya dan ini yang ground oke kita pasangkan oke sekarang kita pasangkan coba lihat disini ini bentar saya zoom nah ini ya ini ada out in R dan L nah berarti yang ini sama yang atas ya nah atas sama yang bawah dan groundnya misah bukan ini ya oke sekarang kita pasangkan nah lihat out in ya yang merah sebenarnya sih bebas masalah ini masukin mah paling ntar kebalik antara kiri dan kanannya aja ya oke lihat ini yang merah yang putih saya kesini nah ya ini yang putih ke R dan yang merah saya ke R ya nah seperti ini doang ya untuk masang ininya inputnya nah ini inputnya dari mana bang nah cara mudahnya jadi cara mudahnya untuk mencari input ini kalian lihat belakangnya ya nah kalian lihat belakang ini ya disini itu ada out in berarti kita sambungnya di kabel ini hijack ini yang out in ya nah ini tembusnya itu kesini nah belakang itu dia tembusnya kesini ya nah tembusnya kesini ini yang L dan ini yang R untuk groundnya mana bang groundnya itu bukan yang ini ya ground ada di bawah ini nah untuk groundnya saya ngambil di sini nah ini ground ini groundnya sebenarnya disini juga bisa ya di bawah ini pasangkan ini kan ada groundnya nih bawah salah satunya cuman saya agak ribet untuk kebongkarnya jadi saya nyari ground terdekat ya untuk groundnya bebas nyari ground yang terdekat aja ini disini ada ground jadi saya pasangnya kesini aja nah seperti ini ini untuk pemasangan inputnya udah kelar ya sekarang tinggal input pemasangan listrik PLN nya nah listrik PLN itu yang mana bang nah listrik PLN itu nah jadi listrik PLN itu nah jadi yang listrik PLN itu yang ini ya yang tadi kita cepat dari colokan ini nah ini kan colokan ini kesini tadi dua ini tuh nah kesini kan nah sekarang ganti pakai kabel nah seperti ini kita ganti pakai kabel biar dihubungkan ke sumber listrik langsung mengikuti power oke seperti ini ini untuk listriknya ya nih pokoknya patokannya yang ini yang tadi bekas colokan ini ya nah ini diganti pakai kabel untuk dihubungkan ke listrik langsung nah seperti ini caranya cara biar gampang dan mudah untuk menghubungkan ini ini kan dua kalian apa namanya nah cara menghubungkannya gini kalian patokannya cari dulu kabel ini kabel colokan ini ya patokannya ini harus nyari dulu kabel ini input AC nya nah ini kan kesini masuknya nih kabelnya itu nah kan ada dua nih ada dua kan nih pokoknya pasti ada dua kan yang kabar dari ini tuh ada dua nah yang satu kalian masukkan sambungkan ke ini langsung nah ini nah lihat ya pokoknya patokannya seperti ini biar memudahkan kalian menyambungkannya nah kabel ini kan dua nih ini kesini dan yang satunya lagi ya kesini nah yang ini yang satu kita langsungkan kesini nah ini nah ini seperti ini ya pokoknya patokannya patokannya si kabel ini nah patokannya si kabel ini ya kabel listrik oke kalau udah tinggal yang satunya lagi nah satu lagi kan ini ini kesini yang satu lagi dia kesini nih larinya dia kesini dia kesini ini itu si kabel ini itu nah kabel ini kabel yang listrik lain dia nyambungnya kesini ke saklar ke saklar ini dia nyambungnya ke saklar ini ya guys jadi yang satunya lagi kita pasang di saklar ini nah kita pasang di saklar ini oke 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 jadi seperti ini setelah dipasang lihat lihat yang kabel ini yang kabel ini dia input listrik PLN langsung yang satu kabel dia masuk ke langsung ke kabel PLN nah ini ya kan kabel PLN itu ada dua nah seperti ini yang satu ke langsung ke PLN ini dan yang satunya lagi kita pasang di setelah saklar nah ini ini ada saklar jadi pasangnya di sini tujuannya supaya biar ini mati dia ikut mati dan si power menyala dia ikut menyala ya guys oke sekarang kita coba apakah ini sudah berhasil oke guys jadi ini setelah kita pasangin Bluetooth sekarang kita cobain guys oke bismillahirrohmanirrohim oke nyalakan nah power on ya guys oke kita cari Bluetoothnya mana Bluetoothnya guys oke kita cari Bluetoothnya nah disini nah jadi ini Bluetoothnya yang BT163 ya guys nah connection kalau sudah seperti ini sudah guys bisa Bluetoothan oke sekarang kita cobain nah oke 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 lagu apa ya jam segini ini siang-siang guys jam 11 lagu Harudang Harudang oke Harudang wah ada iklannya guys ha dengar nah iklannya sudah di sana ya oh guys aduh ada iklannya guys nah oke nah coba dengerin guys suaranya wah wah mantep guys wah wah aduh aduh oh mati kan oh mati kalau disimpati mati guys kita on kan kita on kan kita nyalakan 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 lagi oke ya mantul ya he hah 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 harudang 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 hai harudang oi harudang Oke guys Jadi seperti itu pemasangannya Sangat mudah sekali Dan bahannya juga relatif murah Modul bluetooth nya Cuma 15 ribu Mudah didapatkannya di toko spare part Ataupun kalian Beli online juga sekarang Udah canggih-canggih guys Jadi Si Apa namanya Si power ampli ini Jadu ini Bisa kita nikmatin lagunya Melalui bluetooth guys Oke Mantap